Intro Baik, Shalom Pemirsa Sindotv Kupang dimanapun Anda berada Salam jumpa dalam kasih Kristus Bersama saya Pendeta Mel Atok dalam acara Cahaya Iman Kristen Protestan Sudah lama saya tidak jumpa saudara Kalaupun saudara nonton di Sindotv Saya ketemu banyak saudara yang menyaksikan Cahaya Iman Kristen Protestan Dan Anda berkata bahwa tayangan-tayangan yang ditayangkan di Sindotv mungkin sudah ulang dan lain sebagainya Tetapi kali ini saya bersyukur Sindotv mengizinkan saya lagi Sebenarnya Sindotv sangat welcome Tapi karena saya pelayanan keluar kesana kemari Maka saya baru ada kesempatan untuk berbagi kepada saudara di minggu-minggu Advent ini Dan untuk memulai pemberitaan firman Allah Saya akan mengajak kita satu dalam doa kita berdoa Segala puji hormat sembah kemuliaan bagi Tuhan Ala yang ajaib luar biasa Yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu Hamba mengucap syukur Pada kesempatan ini Tuhan izinkan hamba lagi Berbagi berkat kepada semua orang Kupang Bahkan semua saudara dimanapun hambamu berada Sejauh Sindotv Kupang dapat disaksikan Hamba berdoa biar Tuhan mengurapi acara cahaya iman Kristen Protestan ini Sehingga semua kami diberkati dan dikuatkan di dalam minggu-minggu Advent Bahkan menyambut Natal dan Tahun Baru Kami semua diberi semangat luar biasa Untuk menghadapi hidup ini bersama Tuhan Terima kasih banyak Bapak di sorga Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan bersyukur Amin Baik pemirsa dimanapun anda berada Saya akan membahas topik-topik berkaitan dengan Minggu-minggu Advent, Natal, bahkan Tahun Baru Dan di kesempatan ini Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Kalau kita bicara tentang minggu-minggu Advent ya Kita bicara tentang bagaimana kita menanti kedatangan Tuhan Sebab Advent itu sendiri dari kata latin Yang berarti kedatangan Nah kekasih-kekasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Pada kesempatan ini saya akan bicara dari satu bagian firman Allah Yang akan menguatkan saya dan saudara Yaitu dari Injil Matius pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-28 Sekali lagi Injil Matius pasal 20 ayatnya yang ke-28 Dikatakan demikian Dan sama seperti anak manusia Datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Di minggu-minggu Advent ada banyak topik yang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Dan kalau saya dan saudara bertanya apa tujuan Yesus datang Tujuan Yesus datang ialah sudah pasti saudara-saudara Bukan sekedar lahir Tetapi lebih daripada itu dia mau mati menebus dosa Saya dan saudara Dan itu sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus Dua ribuan tahun yang lalu di Golgota Makanya ayat yang kita baca mengatakan bahwa Anak manusia datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Bahkan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang Namun pada kesempatan ini saudara-saudara Saya lebih menyoroti kepada kalimat Yesus datang bukan untuk dilayani Melainkan untuk melayani Saudara-saudara Saya pernah baca tulisan atau mendengar kotba Seorang pendeta Rick Warren Rick Warren yang menuliskan buku dengan judul Purpose Driven Life Hidup yang digerakkan oleh tujuan Nah saudara-saudara di dalam bukunya itu Rick Warren mengatakan bahwa salah satu tujuan Tuhan menciptakan saya dan saudara Ialah untuk melayani Untuk melakukan pekerjaan yang baik Yang Tuhan persiapkan bagi saya dan saudara Mari kita lihat Efesus pasalnya yang ke M Maksud saya Filipi pasalnya yang kedua Ayatnya yang ke sepuluh Filipi pasal Dua Minta maaf Maksud saya Efesus pasal dua Ayatnya yang ke sepuluh Efesus pasal dua ayat yang ke sepuluh dikatakan Karena kita ini buatan Allah Diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Nah pekerjaan baik disini Adalah melayani Tuhan Dan melayani sesama Dan dikatakan bahwa pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Pemirsa Sindo TV Kupang dimanapun Anda berada Jadi jelas ya Bahwa kita diciptakan untuk melayani Satu dengan yang lain Dan secara otomatis Kita juga diciptakan melayani Tuhan kita Nah kekasih Kekasih Tuhan Kalau kita bertanya tentang Teladan di dalam melayani pekerjaan Tuhan Siapa yang harus kita teladani Di dalam melayani pekerjaan Tuhan Sebab di minggu-minggu Advent ini Kalau kita pelajari tentang Tujuan Yesus datang Maka kita tahu persis bahwa Tujuan Yesus datang Ialah untuk melayani Sebab Kalau kita menyaladani pendeta Pendeta manusia biasa Pendeta terbatas Saya pribadi Saya tidak sempurna Saya masih belajar Bahkan kotba-kotba saya Secara jujur sodara Itu saya belajar dari orang juga Ya tulisan pendeta ini Kotba pendeta itu Pendeta A Pendeta B Saya pelajari Lalu saya seberangkan dalam Pemahaman saya Dalam konteks misalnya Orang Kupang Jadi secara jujur Kalau bicara tentang Menyaladani pendeta Semua kita lagi belajar Oke lah Kalau ada pendeta bisa diteladani misalnya Saya percaya sekali bahwa Pendeta itu bisa menjadi teladan Karena pendetanya Menyaladani Kristus Seperti Paulus berkata Jadilah pengikutku Ikutlah teladanku Karena aku telah menyaladani Kristus Jadi sebenarnya kami semua tidak sempurna Tetapi mari Pada kesempatan ini Kita akan belajar Bagaimana melayani menurut teladan Tuhan Sebab anda tahu Bicara tentang melayani Ini sesuatu yang luar biasa Dalam melayani pekerjaan Tuhan Ingat ya Kita kan tidak cari penghormatan manusia Kita tidak cari pujian manusia Kita melayani dengan harapan bahwa Biar Tuhan yang menilai Bahkan Alkitab berkata bahwa Ketika saya dan saudara melayani Tuhan Bukan saja Tuhan menilai dengan biasa Tapi Alkitab mengatakan Allah menghormati Orang-orang yang dengan totalitas diri Dengan kesungguhan hati Melayani dia Mengikuti teladan Kristus Mari kita periksa Injil Yohanes Injil Yohanes Pasalnya yang ke-12 Ayatnya yang ke-26 Dikatakan demikian Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dan dimana aku berada Disitupun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak Jadi yang hormat kita Bukan manusia Bukan pejabat Tapi Bapak Setelah jeda berikut Pendeta Melatok akan kembali Untuk berbagi lebih dalam lagi Jangan ganti channel Anda Saya ingin mengetahui bagian Apa kata mereka Tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur Banyak di Sindotv Kupang Televisi referensi Nusa Tenggara Timur Sehingga lebih baik ke depan Berserah pada kendak Tuhan Menjalani hidup sesuai filmannya Setiap hari kita perlu mendapat pencerahan Ikuti Cahaya Iman Program penyegaran iman di Sindotv Kupang Pada hari dan jam berikut Hanya di Sindotv Kupang Televisi referensi Nusa Tenggara Timur Mari lapar Ingin menikmati panorama alam, wisata, dan budaya? Mari bersama kami menjelajahi alam dan budaya NTT Dalam nuansa Nusa Tenggara Timur Pada hari dan jam berikut Hanya di Sindotv Kupang Televisi referensi Nusa Tenggara Timur Baik, puji Tuhan Pemirsa Sindotv Kupang Dimanapun Anda beradam Anda masih setia bersama kami Dalam cahaya iman Kristen Pertestan Bersama saya Pendeta Mel Atok Nah, kekasih-kekasih Tuhan Jadi jelas ya bahwa kalau kita melayani Tuhan Sekali lagi, bukan cari penghormatan dunia ini Tapi cari penilaian Tuhan Dan sebenarnya Kalau kita melayani pekerjaan Allah Kekasih-kekasih Tuhan Saya harus tekankan lagi Banyak orang konsepnya salah Dia pikir dia melayani Tuhan Misalnya jadi pendeta Jadi majelis Jadi penginjil Anggota paduan selara Anggota vokal grup Pengurus persekutuan doa Atau pelayanan-pelayanan yang lain Termaksud menyumbang ke gereja Dan lain sebagainya Orang berpikir bahwa dengan berbuat itu Itu akan mendatangkan keselamatan bagi dia Itu konsep orang lain Itu konsep agama lain Yang mengajakan beramal supaya selamat Tapi saya dan saudara Sekalipun kita melayani Sekalipun kita diciptakan dengan tujuan melayani Sekalipun kita melayani Dan Bapak menghargai itu Tetapi dengar baik Pelayanan kita tidak ada urusannya Atau tidak menambahi Keselamatan saya dan saudara Sebab keselamatan kita Murni anugerah Allah Sekalipun kita berjeripaya Di dalam bulan-bulan ini saja Bahkan tahun 2014 Saya melayani kesana kemari Dari satu desa ke desa lain Dari satu kampung ke kampung lain Dari satu kelurahan ke kelurahan lain Dari satu KKR ke KKR lain Sampai teman-teman dari Sindotv Kupang Hubungi saya Saya dalam keadaan kurang sehat Sudara-sudara Saya betul-betul secara jujur Itu berjeripaya Untuk pekerjaan Allah Tapi tahukah Anda Kami melakukan itu bukan untuk selamat Saya melakukan itu karena Allah Telah menyelamatkan saya dan saudara Dia sudah cipta kita lagi Kita jatuh dalam dosa Dia tebus kita lagi Maka saya berpikir bahwa Tidak ada alasan Untuk tidak melayani Harga mati Selama hidup Selama menghirup nafas kehidupan ini Kita melayani Jadi sekali lagi Itu tidak menambahi Apa-apa Di dalam keselamatan kita Makanya saya kalau kembali Kepada Ephesus tadi misalnya ya Ephesus pasal 2 Ayatnya yang ke 8 dan 9 Rasul Paulus berkata Sebab Karena kasih karunia Kamu diselamatkan Oleh iman Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Sudara-sudara lihat Kata hasil usaha Berarti orangnya berusaha Orangnya berkeringat Orangnya menabur Korban tenaga Korban waktu Korban rupiah Korban banyak hal Korban kenyamanan pribadi Untuk bisa melayani pekerjaan Allah Tetapi dengar baik Itu tidak menambahi keselamatannya Bahkan di ayat 9 Dikatakan lebih tegas Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Jadi sebenarnya Sudara-sudara Kita melayani ini juga karena Anugerah semata-mata Ya Kita sudah diselamatkan Lalu kita melayani Dan kalau kita melayani Dengar baik Bukan kuat gagah kita Sekalipun ya Kita banyak melakukan Dibanding-bandingkan dengan orang lain Orang lain hanya santai-santai Anda begitu sibuk Melayani pekerjaan Tuhan Tapi pesan saya Bagi Anda yang sibuk Belajar dari Rasul Paulus Rasul Paulus Mengatakan hal yang kurang lebih Sama seperti kita Kadang-kadang mengatakan We better capek di pelayanan Sebagitulah Mungkin sudara Kurang dihargai di tempat pelayanan Sudara merasakan bahwa Semakin melayani Ada tantangan dan lain sebagainya Dengar baik Semua karena anugerah Dan karena itu Tetap berfokus kepada Tuhan Saya tunjukkan ya Komentar Rasul Paulus Atau firman Allah Yang Tuhan beri Melalui tulisan Rasul Paulus Dalam 1 Korintus Pasalnya yang ke-15 1 Korintus pasal 15 Ayatnya yang ke-10 Paulus berkata Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana Aku ada sekarang Dan kasih karunia Yang dianugerahkannya Kepadaku tidak sia-sia Sebaliknya Aku telah bekerja lebih keras Daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah Yang menyertai aku Dia melakukan luar biasa Tapi Rasul Paulus berkata Bukannya aku Tetapi kasih karunia Allah Bahkan di bagian tadi Dia bilang begini Pekerjaanmu Usahamu Tidak Menambahi keselamatan Tetapi sudara-sudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Dari penuturan Paulus Misalnya Aku bekerja keras Aku melayani pekerjaan Tuhan Itu menuturkan bahwa Ternyata dampak dari diselamatkan Dampak mengalami kasih karunia Allah Iyalah Paulus punya semangat luar biasa Paulus didesak oleh roh kudus Untuk melakukan pelayanan secara sungguh-sungguh Nah kekasih Kekasih Tuhan Ini menjadi pelajaran penting Bagi saya dan sudara Kalau sudah selamat Buktikan imanmu Buktikan keselamatan itu Dengan melayani sungguh-sungguh Nah Karena topik kita adalah Yesus datang untuk melayani Maka kita akan belajar Melayani yang benar Melayani yang betul Melayani yang sungguh-sungguh Menurut teladan Yesus Kristus Kira-kira Apa teladan Tuhan Yesus Dalam melayani Pekerjaan Tuhan Nah sudara-sudara Yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus Saya jumpai teladan yang Bisa kita pelajari Dari Tuhan Yesus Dalam melayani pekerjaan Tuhan Dalam mengikuti perintah Bapak Yang pertama saya dapati Tuhan Yesus itu melayani Dengan inisiatif Garis bawah ini kalimat ya Tuhan Yesus melayani Dengan inisiatif Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia ini Selamatkan kita Melayani kita Berkorban abis-abisan Dilahirkan di kandang hina Semua penginapan tolak Dia ingat Dia yang punya sorga Dia yang punya segala sesuatu Napas kehidupan yang ada Dalam diri saya dan sudara Yesus yang punya Tetapi dia melayani luar biasa Dia datang ke dunia ini Lahir di kandang hina Dibarungkan di palungan Bahkan perjalanan hidupnya Sampai ke via dolorosa Dicambuk, disalibkan Dibunuh mati Itu semua anda tahu Itu karena inisiatif Dari Tuhan sendiri Artinya begini Itu keputusan sepihak Tidak ada saya dan sudara Yang Apa ya Yang menjadi Penyemangat bagi Kristus Ayo datang Ayo selamatkan kami Tidak sudara Yesus datang Karena keputusannya Makanya Tuhan Yesus bilang begini Aku memberikan nyawaku Atas keputusanku sendiri Aku berhak memberikannya Dan aku berhak Mengambilnya kembali Jadi ingat sudara Melayani yang benar Menurut teladan Kristus adalah Melayani tanpa dipaksa-paksa Betul-betul Keputusan sepihak Inisiatif luar biasa Setelah jeda berikut Saya akan jelaskan lebih dalam Walaupun cuma sederhana Tapi saya harap memberkati anda semua Jangan ganti channel anda Ini dia Timur Hits Program musik karya putra-putri Dari berbagai daerah Di Nusa Tenggara Timur Saksikan Timur Hitsi Pada hari dan jam berikut Lihat lebih luas di Sino TV Kupang Televisi referensi Nusa Tenggara Timur Akwarium ya Ya Di Diari Nama saya Adrian Saya dari Eropa Timur Ada banyak hal yang Saya mulai Cetatan ini Indonesia Indonesia Penuh dengan keindahan tak berujung Dari panorama alam, budaya, sampai berbagai keindahan lainnya Sebuah catatan perjalanan penyusuri Indonesia Menjadi saksi keindahan dan pesona budaya Nusantara Zamrut Katulistiwa Pada hari dan jam berikut Lihat lebih luas di TV referensi Indonesia Baik, shalom pemirsa Sino TV Kupang Terima kasih anda masih setia bersama kami Dalam cahaya iman Kristen Protestan Nah kekasih-kekasih Tuhan Pelayanan Yesus Kristus Adalah pelayanan inisiatif Betul-betul Ini keputusan sepihak Dia berinisiatif menyelamatkan kita Dia berinisiatif mempertobatkan kita Dia berinisiatif memberikan pelayanan Bahkan saya ada di studio ini Saya tahu ini karena Tuhan yang menjama Memulihkan berinisiatif Sehingga saya ada di layar kaca anda Untuk berbagi berkat Nah kekasih-kekasih Tuhan Dengar baik-baik Bahwa pelayanan yang perlu kita teladani Dari pelayanan Kristus Ialah melayani dengan inisiatif Makanya dalam tulisan Rasul Paulus yang lain Dikatakan dalam Roma Pasal 5 Ayatnya yang ke-8 Dikatakan Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita Oleh karena Kristus telah mati untuk kita Kapan? Apakah di saat kita sudah menjadi orang baik-baik Apakah di saat kita sudah jadi pendeta Jadi majelis Jadi pelayan Jadi orang Kristen Tidak Tetapi Alkitab berkata Ketika kita masih berdosa Ini inisiatif yang luar biasa Di saat saya dan saudara masih berdosa Hidup masih kacau Yesus menunjukkan kasihnya Supaya betul-betul kita Mendapatkan keselamatan yang sejati Jadi saudara-saudara Ini teladan menarik Saya di tempat pelayanan saya Saya didik Semua anak-anak yang melayani Melayani harus inisiatif Susun kursi inisiatif Ya tak usah karena pendeta ada Gembala ada Ya Saudara ajak orang ke gereja inisiatif Ya Banyak KKR saya di Kupang Saudara Saya ini Saya ini Bukan tiba-tiba Tiba-tiba nongol di panggung Eh tau-tau ada di KKR-KKR Saya inisiatif Saya ketemu anak Oepura Saya rangkul mereka Saya tanya ke mana Kau tolong bikin KKR Kau Jadi pendetanya inisiatif Kau tuh bisa pendeta di gereja Kau tunggu gaji Alkitab berkata bahwa Kita harus pergi Nah pergi ini berarti keluar Saudara-saudara Makanya Saya Bilang sama jemaat yang saya gembalakan Saya tidak bisa ada di dalam terus Betul Saya gembala sidang Saya melayani di dalam Total Sungguh-sungguh Tapi kita mesti inisiatif keluar Ketemu anak Nunbondila Inisiatif Anak Nunbonsabu Inisiatif Anak Namsain Inisiatif Anak mana lagi Siku mana Inisiatif saya Ketemu anak-anak Dimana saja Jadi kalau saya KKR Batu pelat bermasmur Oibobo bermasmur Segala macam bermasmur itu Bukan tiba-tiba Seolah-olah melatuk Terlalu hebat Kau diundang Sonde juga Saya inisiatif Sudara-sudara Mulai tanya Pergi di radio Bahkan di televisi juga Kita inisiatif dong Supaya Kita bisa jadi berkat disana Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah Adalah Tuhan yang inisiatif Jadi mari Berinisiatif lah Jangan dipaksa-paksa Ya Kadang-kadang Bermakamu paksa lah Bisa singer Sonde bisa Bisa jalan kolete Sonde bisa Bisa bantu Sampu gereja Sonde bisa Bisa doa Safat Sonde bisa Nah lu bisa apa Sonde tau Oh nah mari Lu berdoa Lu kulup nafas Putus Sampu Lu bisa Sonde bisa Sonde bisa Lu diciptakan Untuk apa? Untuk bikin ponuh gereja Bikin bahas Sesak di gereja Dengar baik Sudara-sudara Tugas melayani Inisiatif melayani Itu bukan cuma pendeta Majelis Orang Kristen Jemaat Harus menjadi gereja Yang misioner Pergi melakukan Misio day Atau misinya Allah Itu baru luar biasa Dan yang kedua Yang kedua Apa telah menarik Yang kita dapat Di minggu-minggu Advent ini Berkaitan dengan Kedatangan Tuhan Seturut Matius 28 Ayat 20 Yesus berkata Aku datang bukan Untuk dilayani Aku datang Untuk melayani Seperti apa lagi Pelajaran dari Pelayanan Kristus Bukan saja Yesus melayani Dengan inisiatif Tapi ingat Dasar inisiatif itu Ialah kasih Berarti yang kedua Yesus melayani Dengan kasih Orang berinisiatif Tapi terpaksa Itu juga sia-sia Orang berinisiatif Tapi dengan tujuan Motivasi-motivasi tertentu Atau fondasi Atau dasar Yang tidak benar Ini juga sama saja Usaha menjaring angin Tetapi kalau kita Bekerja Berinisiatif Melayani pekerjaan Allah Dengan dasar Kasih Ini luar biasa Ya Yohanes 3 16 Mengatakan Karena begitu besar Kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah Mengeruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya padanya Tidak binasa Melainkan beroleh Hidup yang kekal Berarti Yesus Melakukannya Dengan Kasih Inisiatifnya Keputusan Sepihaknya itu Betul-betul Dengan kasih Dan kasih Selalu Identik Dengan pengorbanan Tadi saya sudah Singgung Bayangkan saja Ini raja Di atas segala raja Mesti dibaringkan Di Palungan Sehinah-hinanya Saya dan saudara Ya minimal Ketong masih Di rumah Rumah bebak Jumai Kota masih Dibaringkan Di tempat tidur Kayu Mengkali Tuhan Yesus Kandang binatang Lai Tidur di Palungan Lagi Luar biasa Dan luar biasanya Tuhan Yesus Sudah tahu Itu semua Dia kan maha tahu Tuhan Yesus Tahu nanti Kalau dari Allah Ambil rupa manusia Kemanusiaan Ditambahkan Kepada dia Lalu kemudian Dia hidup Di keluarga Tukang kayu Perjalanan Hidupnya Dia pilih Rasul-rasul Ada yang hianati dia Ada yang menyangkal dia Dia tahu Di taman Getsemani Mereka lari Kesetinggal dia Sudah begitu Dia tahu Separa apa Penyambukan itu Setelah itu Dia juga tahu Separa apa Pikul salib Melewati Via dolorosa itu Dia juga tahu Bagaimana nanti Bapak tinggalkan dia Dia tahu semua Tetapi kasih Saudara-saudara Selalu identik Dengan pengorbanan Berapapun harganya Orang yang punya kasih Mampu melakukan yang terbaik Dan Yesus Adalah teladan luar biasa Dalam melayani Dengan kasih Kasih itu identik Dengan pengorbanan Banyak orang pintar Mendefinisikan kasih Semua bisa omong Ada yang bilang kasih Apalagi kota kupang Kota kasih Kupang aman Sehat Indah Harmonis Jadi kalau memang Kupang kota kasih Harusnya kasih Benar-benar nyata Setelah Jadah berikut Saya kembali Jangan ganti channel anda Negeri kita itu kaya Dari segi objek wisata Tradisi unik masyarakatnya Kesenian daerah Sampai manfaat alamnya Lihat kekayaan tanah air kita Di ragam Indonesia Pada hari dan jam berikut Lihat lebih luas Di TV referensi Indonesia Jangan sampai Ketinggalan informasi Siang anda Bagaimana NTT hari ini Serta peristua teraktual Dan terpercaya Semuanya kami rangkum Dalam sekitar NTT siang Hadir pada hari dan jam berikut Sekitar NTT Sekitar NTT Program berita terkemuka Dan terpercaya Hanya di Sindo TV Kupang Televisi referensi Nusa Tenggara Timur Baik terima kasih Pemirsa Sindo TV Kupang Anda masih setia bersama Kami dalam cahaya iman Kristen Protestan Masih bersama saya pendeta Mel Atok Dan kita masih bicara Topik-topik seputaran Minggu Advent Tentang kedatangan Tuhan Dan topik yang sedang saya bahas Ialah Yesus datang untuk melayani Karena kita pun diciptakan Dan diminta Untuk melayani Maka teladan utama Yang perlu kita seroti adalah Teladan yang Tuhan Yesus beri Dalam melayani Di antaranya Melayani dengan inisiatif Dan yang kedua Adalah inisiatif Tetapi didasarkan kasih Jadi pelayanan Kristus Adalah pelayanan yang betul-betul Penukasi Kasihlah yang mendorong Yesus Kristus datang untuk Melakukan pelayanan Kepada saya dan saudara Untuk melayani dengan total Sampai Bahkan mati di Golgota Dan tahukah saudara bahwa Kasih selalu identik Dengan pengorbanan Pengorbanan Kristus Tidak bisa diragukan lagi Saudara-saudara Bukti kasih Tuhan Kepada saya dan saudara Terlalu banyak Ya Pangkat Kedudukan Napas kehidupan Apa yang kita punya semua Itu datangnya Dari Allah Saudara-saudara Jadi pembuktian Pembuktian kasih Dari Kristus Kepada saya dan saudara Sungguh kita alami Sampai hari ini Bahkan ketika Saya sedang bicara Kepada saudara dan saya Berkaitan dengan topik ini Saya percaya bahwa Kasih Tuhan Sedang melanda Saya dan saudara Nah kekasih Kekasih Tuhan Kalau kita bicara tentang Kasih Tuhan Ini harusnya mengingatkan Saya dan saudara Mendesak saya dan saudara Apa yang kita punya Apa yang kita alami Apa yang kita miliki Semua karena Tuhan Sebab Alkitab Mengatakan misalnya Di dalam Satu Timotius ya Pasalnya yang keenam Ayatnya yang ketujuh Mengatakan bahwa Sebab kita tidak membawa Sesuatu Apapun Ke dalam dunia Dan kita pun Tidak dapat Membawa Apa-apa Keluar Kita tidak Bawa apa-apa Ke dalam dunia Semua yang kita punya Ini Semua karena Bentuk kasih Allah Bahkan keselamatan Yang saya dan saudara Alami Sungguh itu Kasih Tuhan Bahkan kasih Tuhan Kepada saya dan saudara itu Kasih yang luar Biasa Yang bukan saja Dibuktikan dengan Bukti-bukti Napas kehidupan Lalu lain-lain Tetapi lebih Daripada itu Saya dan saudara Diberi kepastian Keselamatan Yesus mengorbankan Dirinya Demi saya Dan saudara Yesus Waktu mau datang Ke dunia Yesus sudah tahu Apa yang akan terjadi Dengan dia Tuhan Yesus tahu Bahwa nanti dia akan Lahir dari Keluarga miskin Keluarga Yusuf dan Maria Keluarga tukang kayu Dan Yesus juga tahu Bahwa dia akan Ditolak Di penginapan-penginapan Waktu dia dilahirkan Sebagai bayi Dan satu-satunya tempat Yang bisa tampung dia Cuma kandang binatang Saudara-saudara Dan dia juga tahu Dia akan dibaringkan Di tempat makan binatang Yang bernama Palungan Semua Yesus tahu Yesus juga tahu Bahwa dia akan Mendapatkan 12 murid Dan murid-murid itu Ada yang menyangkal dia Ada yang jual dia Bahkan diantara mereka juga Nanti lari tinggalkan dia Ketika di taman Getsemani Yesus juga tahu Betapa sakitnya Pencambukan itu Yesus juga tahu Betapa ngerinya Ketika dicambuk Lalu badannya Sudah hancur-hancur Seperti bubur Lalu harus pikul Itu salib Melewati Via Dolorosa Jalan yang cukup panjang Saudara-saudara Mungkin satu kilo lebih Sampai ke Bukit Golgota Kayunya pun Bukan kayu main-main Bukan salib Seperti yang di gereja Sudah di skap Bagus-bagus Atau salib Yang biasa Anak-anak pikul Di pahwe pasca Ini salib Betul-betul Dari tiang kasar Dari pohon yang kasar Yang juga bisa menyakiti Bekas-bekas Cambuk itu Yesus juga tahu Bahwa nanti Waktu dia tergantung Antara langit Dan bumi Di Kalfari Bapak tinggalkan dia Sehingga dia Berharus berteriak Allah ku Allah ku Mengapa engkau meninggalkan aku Yesus tahu Tapi anda Dengar Demi cinta Yesus melakukan yang terbaik Bagi saya dan saudara Ini harusnya mendesak Saya dan saudara Belajar Mulai 2015 Kita melayani Pekerjaan Tuhan Bahkan di hari-hari Yang Tuhan percayakan Ini kita melayani Tuhan dengan inisiatif Tapi dengan cinta Dengan kasih Dengan kesedaran Bahwa Allah lebih dahulu Mengasihi saya Maka saya pun harus Mengasihi Dan itu jelas Saudara-saudara Di dalam 1 Yohanes Surat 1 Yohanes Pasalnya yang ke 4 ayatnya yang ke-19 Dikatakan Kita mengasihi Karena Allah lebih dahulu Mengasihi kita Dia lebih dahulu Berinisiatif Mengasihi kita Melakukan pelayanan Pekerjaan Tugas dengan kasih Jadi Semua kita harus melakukan Pendeta juga dengan kasih Kru Sindotivi juga Melakukan dengan kasih Saudara yang ada di rumah juga Melakukan apapun dengan kasih Semua orang Kalau model begini Saya yakin Di gereja itu Damai sejahtera Luar biasa Di rumah tangga juga Luar biasa Suami melayani Istri dengan kasih Istri juga melayani Suami dengan kasih Ada istri-istri yang Ampuni Tuhan ampuni Suaminya tanya Gula dimana Jadi ada istri-istri yang Sone dengan kasih Hanya tanya gula Mata buta Lihat Lamari sana Ini orang kupang banget Dan menurut saya Saudara Tolonglah Dulu nikah berjuang Habis-habisan Pinjam doi Dibang Yang penting Pakai telukupan Geren mutiara Sudara coba Tuturkan sesuatu Yang manis Yang penuh cinta Sedangkan pakai alasan Ikut namanya Rumah tangga baru Jadi begini Sone rumah tangga lama Jujur sama Sabele Orang Inggris Bila umat mese Sone ada kasih Dalam rumah tangga Makanya Seorang psikolog Di abad 20 Ini abad 21 ya Di abad 20 Ketika ditanyai Kira-kira krisis apa Terhebat di zaman ini Dia bilang Krisis terhebat Di zaman ini Bukan bom nuklir Bukan perang dunia Bukan ini Bukan itu Tapi lunturnya Kasih dalam rumah tangga Nah saudara Tolonglah Ini Tuhan Mau menunjukkan Teladan Dia mencintai kita Dan dia buktikan Abis-abisan Bagaimana Para suami Bisa buktikan Cintamu abis-abisan Kepada istri Dulu bernikah Abis Tumap di kantor Cium Itu ulik Orang yang tendes Itu lama Hidung Hidung rasa-rasa Mau palat Apalagi Hidung dasarnya Supalat Hilang Sudara-sudara Ya Ciumnya sungguh-sungguh Tapi sekarang nih Mopi kantor Mama bilang Bapak Lupa kok Lupa apa Bolon cium Suami begini Memang Tuhan ampuni Tolong Bapak Dulu Mama Mati Mama Suruh tunggu Dikali Dan jam 3 pagi Bapak Tunggu Aduh Yesus Kristus Jadi ini Saya kasih tau Supaya tolong Yesus melakukan Dengan kasih Tolong Mari tunjukkan Kasihmu Kepada sesama Kepada Minimal Dalam rumah Kalau bapak omong Terlalu muluk-muluk Sampai luar rumah Bisa juga Tapi Tunjukkan itu dulu Makanya Saya pendeta Sudara jeliat Pake batik Orange Begini Di rumah Aduh Sorry ya Bapak bukan so Apa Tapi menurut Bapak begini Bapak pendeta Khotba pintar Di rumah Istri hati bangka Bapak yakin Omong kosong Kok khotba Ini sebenarnya susah Sudara Sekarang mau khotba Ini sebenarnya susah Sudara tinggal Cari di internet Cari pendeta-pendeta Besar Keputba Video atau materi Kopi paste pun Kan tidak dosa Asal itu kebenaran Asal sudara jujur Itu bukan Buah pikir sudara Kebetan Tapi khotba Orang puhutba juga Dan saya jujur Tetapi lebih daripada Itu prakteknya Setelah ini saya kembali Dan kita lebih dalam lagi Tuhan berkati Apa tata mereka tentang politik, hukum, sosial budaya, pendidikan, dan kesehatan di Nusa Tenggara Timur? Ikuti bahasanya dalam program Tenggara Timur Ikuti bahasanya dalam program Tenggara Timur Perlu mendapat pencerahan Ikuti cahaya iman Program penyegaran iman di Sindo TV Kupang Pada hari dan jam berikut Hanya di Sindo TV Kupang Televisi referensi Nusa Tenggara Timur Ingin menikmati panorama alam, wisata, dan budaya? Mari bersama kami Menjelajahi alam dan budaya NTT Dalam nuansa Nusa Tenggara Timur Pada hari dan jam berikut Hanya di Sindo TV Kupang Televisi referensi Nusa Tenggara Timur Terima kasih pemirsaan Bersama saya pendeta Mel Atok Nah kekasih Tuhan Pelayanan Yesus adalah pelayanan yang penuh kasih Mari tinggalkan 2014 Dengan segala kenangan-kenangan pahit Kenangan-kenangan buruk Karena tidak tulus Tidak mengasihi sungguh-sungguh Kita tetap 2015 Dengan kekuatan Kristus Yang mengajarkan kita Melakukan apapun dengan kasih Sekali lagi Saya berbagi tadi Saya pendeta mandi Di rumah juga Urus anak Minta maaf Mau apa? Saya mau kasih makan Kasih mandi Anak mau BAB Juga urus semua Kok istri ada hamil Anak ketiga lah ya Nah bapak hanya mau Anak banyak Saya baru Gaya mau Perintah Bertikta Saya berasa Bapak harus kembali ke jalan Yang benar Makanya saudara BAB Pendeta bodoh BAB Sorry BAB Jujur BAB Sangat tahu diri BAB Kapasitas di Kupang Standar banget Tapi BAB BAB Bersyukur aja Dari dalam rumah Surasa BAB 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 Karena sekali lagi Mau khutbah Pintar Eh saudara Eh tak lalu gampang Tinggal copy paste Belajar Baik-baik Kembangkan Tambahkan Ilustrasi Khutbah Jadi bagus Tetapi dengar Baik Yesus memberitalah Dan bagi saya dan saudara Untuk mengasihi Sungguh-sungguh Bahkan Alkitab Berkata Musuh sekalipun Doakan dia Buat baik kepada dia Itu yang Tuhan bilang Ya Makanya kita itu harus Seumpama Pohon yang berbuah lebat Yang ditanam Atau yang tumbuh Di pinggir jalan Yang buah lebat Manis Ketika orang lempar Kita dengan batu yang keras Batu yang menyakitkan Kita balas dia Dengan buah yang manis Seperti itu yang Tuhan mau Ya Makanya Yesus bisa mengampuni Orang di Gelgota Dengan berkata Ya Bapak Ampunilah mereka Karena mereka tidak tahu Apa yang mereka perbuat Itu teladan bagi saya dan saudara Untuk ampuni istri Ampuni suami Ampuni tetangga Ampuni kawan kantor Lakukan itu Itu bukti bahwa Anda cinta Tuhan Bukti bahwa Anda telah merasakan Kasih Tuhan Dan yang berikut Saudara-saudara Kalau kita bicara tentang Seperti apa pelayanan Yesus Selain dengan inisiatif Pelayanan dengan kasih Yesus melayani itu Melayani kontekstual Saudara Dia Allah dalam pengertian Setinggi-tingginya Dia Allah sejati Seturut Filipi pasal 2 Ayat 6 Ayat 7 Dikatakan bahwa Dalam rupa Allah Dia tidak menganggap Keseteraan dengan Allah Sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan telah Mengosongkan dirinya Dan mengambil rupa Seorang hamba Dan dalam keadaan Sebagai manusia Di ayat 8 Yesus telah membuktikan Dia mati di Golgota Demi saya dan saudara Dia kontekstual Dia berhadapan dengan manusia Maka Allah turun Sebagai manusia Sudah begitu lagi Manusianya siapa Kalau manusianya petani Yesus berkata Menabur Ini luar biasa Kalau manusianya nelayan Yesus berkata Tebarkan jala Kalau manusianya Misalnya pelacur Di perigi Yaakub Perempuan Samaria Di perigi Yaakub itu Saudara bisa periksa Di Yohanes pasal 4 Ayat 7 Catat ayatnya Anda periksa Ketika Yesus jumpa dia Dia sedang ambil air Yesus minta air Komunikasinya nyambung Tuhan Yesus memberi teladan Bagi saya dan saudara Supaya kita berkontekstualisasi Makanya tim pelayanan saya Saya bilang Kalau mau ikut pelayanan Mbeta Di kampung-kampung Di pedalaman Timur Di pedalaman Sabu Di pedalaman Rote Di Alor Di mana-mana Harus kontekstual Dengan orang disana Jambawa lu pun gaya Dari kota Lukas Tunju Lu pun gaya-gaya Yang jadi batu sandungan disana Orang kesemakan jagong Makan jagong Kesemakan ubi Maka ubi Ada orang Di pelayanan kesemakan jagong Aku gak biasa Di Rote Aku gak biasa Kalau di Rote Saya juga bisa Kalau di Amerika Aku di Rote Gak biasa Buat tahun semua Seluruh NTT Ini makan jagong Jadi Jadi betul-betul Kekasih-kekasih alam Kontekstual Makanya Bepi hot badi sabu Belogat sabu Bepi hot badi Rote Belogat Rote Bepi hot badi alor Baru-baru Anak muda Saya nyambung Berhadapan dengan orang tua Saya nyambung Jadi harus tahu Dengan siapa kita berhadapan Masuk ke GBI Saya harus tahu Aturan GBI Masuk ke Gemit Saya tahu Aturan Gemit Saya harus berhadapan Dengan orang Katolik Saya harus tahu Saya melayani seperti apa Makanya Paulus berkata Dengan orang Yunani Aku seperti orang Yunani Dengan orang Yahudi Aku seperti orang Yahudi Dengan orang ini Itu aku begitu Supaya dengan tujuan apa Bukan hidup diikat oleh gaya mereka Tapi berkontekstual Untuk bisa menjangkau orang Bagi Kristus Orang ada bawa umum bola kaki Beto ju Pendeta suka bola Bawa umum bola Tapi ujung-ujungnya Injil Orang bawa umum bumbu RW Beta makan RW nya Begitu Nah kekasih Tuhan Artinya bahwa Kita melakukan yang terbaik Dengan kontekstual Dengan siapa kita berhadapan Ya Saya ingat dulu Saya kawan berpulang dari Jawa Hot badi benak sana Dia anak benak juga Mereka bikin diri Aku gak mau Dia bilang Mantap Aku udah bilang Pokoknya aku gak mau Tahu harus bertobat Aku anak metropolitan Aku duduk tempat licin banget Aku taro se-turun ke bawah Sedaran Maksud saya ialah bahwa Botong orang kupang Saya sudah cek ya Memang pro kontra Misalnya tentang khutbahnya saya Saya khutbah kadang-kadang Bahasa kupang terlalu banyak Jadi ada yang Justru jujur Mayoritas suka Jadi Beta bersyukur ya Bahkan yang suka Ini bukan orang-orang bodoh Orang-orang yang high class Yang pintar Dosen apa Dan dukung Pak Mel Lanjutkan aja Hot bad model begitu Dan saya mengucap syukur Saya bisa berkontekstual di kupang Dan bagi saudara yang suka Beta Bertobat ya Tuhan memberkati Dan yang keberikut Saudara-saudara Seperti apa Pelayanan Yesus Kristus Yang berikut ialah Pelayanan Yesus bukan saja inisiatif Kasih kontekstual Tapi pelayanan Tuhan Yesus Kristus Adalah pelayanan tim Pelayanannya tim Saudara Anda tahu timnya Yesus Kristus Bapak anak roh kudus Bapak merencanakan Yesus melaksanakan Roh kudus menyempurnakannya Ini betul-betul Satu tim kerja yang luar biasa Bahkan Yesus sendiri Allah Teritunggal sendiri Memiliki agen rahasia Allah Yang bernama Malaikat Malaikat itu adalah Alat Tuhan yang Tuhan pakai Untuk melayani Makanya Di dalam tulisan-tulisan Surat Ibrani misalnya Dijelaskan disana Bagaimana peran Malaikat Melayani orang yang diselamatkan Sudah begitu lagi Tuhan pakai gereja Makanya Matius 28 A.19-20 Itu tugas gereja Pergi Jadikan semua bangsa muridku Sebenarnya Tuhan bisa kerja sendiri Tuhan tinggal buka langit Tuhan batarya Bertobat Kotom bertobat semua Tapi kenapa Bapak anak roh kudus Bekerja sama Kenapa juga Ada Malaikat Kenapa ada gereja Makanya Paulus berkata Kita ini tubuh Kristus Mata tidak bisa Bilang sama kaki Kaki Aku tidak memerlukan engkau Bayangkan kau jalan Pakai mata Setengah langkah Katarak Iya kan Setelah jadah berikut Saya akan kembali Dan saya berharap Anda diberkati Negeri kita itu kaya Dari segi objek wisata Tradisi unik masyarakatnya Kesenian daerah Sampai manfaat alamnya Lihat kekayaan tanah air kita Di ragam Indonesia Pada hari dan jam berikut Lihat lebih luas Di TV referensi Indonesia Jangan sampai ketinggalan informasi siang Anda Bagaimana NTT hari ini Serta peristua teraktual dan terpercaya Semuanya kami rangkum Dalam sekitar NTT siang Hadir pada hari dan jam berikut Sekitar NTT Program berita teraktual dan terpercaya Lihat lebih luas di Sindo TV Program berita terkemuka dan terpercaya Hanya di Sindo TV Kupang Televisi referensi Nusa Tenggara Timur Terima kasih pemirsa Anda masih setia Bersama saya pendeta Mel Atok Dalam Cahaya Iman Kristen di Sindo TV Kupang Dalam segmen terakhir Di bawah tema Yesus datang untuk melayani Dan itulah teladan utama kita Di dalam melayani pekerjaan Tuhan Ialah meneladani Yesus Kristus Melayani inisiatif Boleh orang paksa-paksa Lakukan apa-apa Tuh betul-betul inisiatif Begitu ya Tapi inisiatif Jadi jam akan puji Misalnya lu sound style Sound system Dikiranya lebih style-style Co-storing Colok salah Co-strom Lu perambu berdiri Siapa yang salah Inisiatif juga dengan arahan Begitu ya Artinya semangat Begitu Kemudian Harus dengan kasih Kasih identik dengan pengorbanan Yang berikut kontekstual Dengan siapa kita berhadapan Ya Digemit Botong ke gemit Seperti saya bilang Makanya saya nyambung dengan orang gemit Secara jujur Saya tahu juga Ada orang gemit Selalu suka beta Tapi ya sudah Lebih akan berusaha Supaya tetap bisa jadi berkat Bagi saudara Begitu Lalu Apa lah Tadi Pelayanan Yesus Pelayanan tim Makanya Saya punya tim pelayanan Yang namanya Universal Youth Itu mau anak katolik Anak gemit Anak GBI Anak GPDI Ya Bahkan ada anak Mana lagi GSGA sudah pasti Karena organisasi saya Lalu Yang lain-lain lagi Kami semua bergabung Untuk melayani pekerjaan Allah Kami melayani dengan tim Luar biasa Karena kami tahu Gereja A punya kelebihan Kami punya kekurangan Kelebihan yang menutupi kami Kalau kami punya sedikit kelebihan Kiranya itu bermanfaat Bagi teman-teman yang lain Jadi pada dasarnya Teladan Kristus Dalam melayani Harus menjadi teladan Bagi gereja Stop lah Gereja bakal hai Stop lah Gereja saling mempersalahkan Stop lah Gereja saling Apa ya Tuding menuding Stop Ini waktunya kita bergandeng tangan Untuk melihat pekerjaan Tuhan Semakin luar biasa Untuk hormat dan kemuliaan namanya Dan yang terakhir Pelayanan Yesus Kristus Adalah pelayanan Yang sampai tuntas Tuhan Yesus Bukan melayani setengah-setengah Dia melakukan secara total Bahkan ketika disalip Yesus berkata Sudah selesai Itu maksudnya apa Bahwa apa yang Tuhan Yesus kerjakan Itu benar-benar selesai Tidak ada satu dosa pun Yang tidak beres Yesus menyelesaikannya Tuntas di Golgota Sudara-sudara Makanya Saya dan sudara Sebagai orang percaya Kita harus melayani Dengan setia Sampai akhir Ya Tunggu Dengar Natal Kita tidak lagi Menyambut Yesus sebagai bayi Ingat Natal kita tidak lagi Menyambut Yesus sebagai bayi Tapi kita menyambut Dia sebagai raja Di atas segala raja Hakim yang adil Sebab kalau Yesus sebagai bayi Ini kan Suka-suka ketong Orang kalau gendong bayi Sabantar dia mau bawa Di dapur lah Sabantar dia mau bawa Di teras Sabantar dia mau bawa Di halaman Sabantar dia mau bawa Di mana Saya takut Kalau anda Sambut Yesus sebagai bayi Anda yang atur Yesus Begitu Terakhir Betul pernah dia Orang koko anak merah Sambil bayi judi Ada koko anak merah Ini main TJ Takutnya Yesus Sudara bawa pih judi Bawa pih mabok Bawa pih bersina Bawa pih selingkuh Bawa pih segala macem Suka-suka sodara Seperti itu Saya dengar cerita Sebuah keluarga kaya Punya anak idiot Anak ini idiot Dan sangat mengganggu Itu anak kalau hadir itu Mengganggu Bikin malu Segala macem Saat kali ini Anda ulang tahun Anda mau bikin heboh Pesta besar Tapi Supaya aman itu Pesta Ini anda Anda bawa Nenek Diso'e misalnya Supaya aman Nenek Diso'e Padahal di bulan tahun Pesta luar biasa Anaknya disingkirkan Kayak begitu juga Natal ini kan ulang tahun Tuhan Yesus Kadang-kadang Kata merayakan Tuhan Yesus Pulang tahun Tuhan Yesus Kata singkirkan Sopi Kata hadirkan Mabok Kata hadirkan Bahkan ada merayakan Natal Pesta seks Pesta narkoba Jadi Yesusnya disingkirkan Jadi kekasih Kekasih Tuhan Dengar baik-baik Kita harus setia sampai mati Sebab Kita tidak tunggu bayi yang Kita suka-suka atur Kita tunggu raja Diat segala raja Dia yang harus atur kita Maukah saudara Setia seperti Yesus setia Dia akan kembali Dan pada waktu Yesus kembali Yesus mau mendapati Anda dan saya setia Oleh karena itu saudara Setialah dalam pelayanan Setialah dalam rumah tangga Setialah dalam pekerjaan Setia perkara kecil Alkitab berkata Tuhan kasih setia perkara besar Kalau saudara betul-betul Dipercayakan ini dan itu Anda total Saya yakin sekali Allah melakukan yang terbaik Yang lebih besar Bagi saya Dan saudara Saya pernah dengar cerita Tentang sepasang kekasih Di India Namanya Nadia Perempuan ini Nadia Karena laki-laki ini Mau menikah dengan dia Mau istilah menikah Tapi tanggung jawab Harus ada pekerjaan Maka laki-lakinya Bilang sama dia Nadia Saya akan pergi ke Yudilhi Cari hidup Cari masa depan Baru saya balik Menikah dengan kamu Maka Suaminya ini Calon suaminya Berangkat ke Yudilhi Tapi sebelum berangkat Dia pesan sama Nadia Nadia Waktu saya kembali Karena ini di perbatasan India dan Nepal Di perbatasan India dan Nepal Nadia Waktu saya kembali Saya berharap Kamu tetap Pakai Sari yang sama Baji yang sama Lalu dibawa pohon itu Saudara tau Singkat cerita Nadia taat Setiap kali kereta masuk Nadia tunggu Abang San pulang-pulang Tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Tahun ke empat Tahun ke lima Nadia melakukannya Nyong Selanjutnya Tahun ke tujuh Tahun ke delapan Sampai orang Nadia Sugila Tahun ke sepuluh Tahun ke sebelas Tahun ke dua belas Nadia melakukannya Tahun ke lima belas Nadia melakukan Tiap kali Nadia datang Orang bila ini Perempuan gila Pada tahun ke lima belas Ternyata ada kunjungan pejabat Gubernur mau datang Ke perbatasan itu Waktu gubernur datang Semua sudah siap Dan ketika gubernur Turun dari gerbong Kereta api Gubernur menata Persiapan luar biasa Dia kaget melihat Seorang perempuan Berdiri di sebuah pohon Dengan pakaian sari Seperti yang dipunyong Pesan Maka pergilah pejabat ini Sorong tangan Pegang tangan dengan Nadia Nadia kaget Maksud apa Tapi Nadia kemudian Mengelurkan tangan Ternyata pejabat itu siapa Dipunyong Dia punyong Sekalipun orang bilang Gila apa segala macam Kesetiaan Nadia Tidak sia-sia Ternyata pacarnya kembali Sebagai pejabat Dia bilang Nadia Kita menikah Heboh satu kampung Artinya apa Tuhan mau Kita dalam keadaan Setia pada waktu Dia kembali Yesus datang Tidak sebagai bayi Datang sebagai raja Lihat segala raja Dia mau kita berpakaian Kekudusan Dan ada dalam Daerah keselamatan Pertanyaan saya Maukah saudara Melayani dengan inisiatif Melayani dengan kasih Melayani dengan kontekstual Kerja secara tim Dan ingat Lakukan semua Sampai Tuntas Saya pendeta Mengel Atok Mengucap syukur Topik saya sederhana Ingat Saya bukan pendeta pintar Biasa-biasa Tapi yang buat Anda berubah Bukan pendetanya Sekalipun khutbah saya Biasa-biasa Tapi kalau roh kudus Kerja dan penjama hati kita Saya percaya Tidak ada yang mustahil Saya mau mendoakan Saudara Di minggu-minggu Advent Hari Natal Bahkan sampai Kepada tahun baru nanti Kiranya saudara Betul-betul Komitmen dengan Tuhan Saya mau berubah Dan saya percaya Tuhan sanggup Berubah engkau Siapkan hatimu Saya mau berdoa Buat saudara Kita berdoa Segala puji Syukur Hormat Sembah bagimu Allah Pencipta langit Bumi Beserta segala isinya Hamba Tidak bisa apa-apa Tapi Tuhan Karena belas kasihanmu Tuhan beri kemampuan Bagi hamba Untuk bicara Apa adanya Sesederhana mungkin Bagian ini Kepada saudara-saudara hamba Di minggu-minggu ini Tuhan kami Mengingatikir Datangan Tuhan Dan ketika Tuhan Datang Kami tahu Salah satu yang Tuhan Beriteladan buat kami Engkau datang bukan untuk dilayani Tapi untuk melayani Engkau melayani dengan inisiatif Engkau melayani dengan kasih Engkau melayani secara kontekstual Engkau melayani dengan tim Engkau melayani setia sampai mati Ajar kami Siapapun kami Suamika Istrika Anak muda Majelis gerejaka Siapapun kami Kami mohon ampun Kalau Tuhan dapati di 2014 Kami melakukan kekurangan Kekurangan Kesalahan Kesalahan dalam melayani Sesama dan Tuhan Kami mohon ampun Dan biarlah di 2015 Kami lebih dasyat lagi Bagi hormat Dan kemuliaan nama Tuhan Angkat kami yang jatuh Ampuni kami yang sedang minta Ampun dosa Kuatkan kami yang lemah Sembukan kami Kami yang sakit Ya Tuhan Dan biar Di hari-hari yang Tuhan beri ini Kami melaluinya Dengan iman Dengan suka cita Karena Tuhan ada di pihak kami Berkatilah Sindotivi Kupang Ya Tuhan Berkatilah pelayanan kami ini Berkati semua Saudara Hamba Dimanapun mereka berada Yang sedang mendoakan Hamba juga Yang mendukung hamba Memberi semangat kepada hamba Kalau ada orang Tidak suka dengan hamba Tuhan Hamba tidak bisa Buat apa-apa Selain berkata Ampuni dia Bawa dia ke jalan yang benar Terima kasih banyak Bapak Dalam nama Yesus Kristus Satu-satunya Penebus dosa Yang telah mengajar kami Melayani Kami berdoa Dan bersyukur Amin Baik pemirsa Sindotivi Kupang Akhir kata Saya pendeta Mel Atok Pamit mundur Dan pesan saya Tetap setia dalam Cahaya iman Kristen protestan Karena di Waktu-waktu berikut Saya akan berbagi lagi Kepada saudara Dan harapan saya Anda terus dikuatkan Akhirnya Saya dan kru yang bertugas Pamit mundur Dan Tuhan berkati Shalom God bless you all Dia mengerti Dia berduli Bersoalan Yang sedang Terjadi Dia mengerti Dia berduli Bersoalan Yang kita Kau tahu hatiku Tuhan Kau tahu rinduku Tuhan Kau tahu harapku Kau tahu mimpiku Di tanganmu Tuhan Dalam setiap Dalam setiap Langkahku Hanya kau Tuhan Yang kuandalkan Menghadapi 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 Semua Yesus Kau anugerah Terindah Dalam hidupku Kau sungguh Berarti Di setiap Jalanku Aduh 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 Selalu Mempeson Aku Yesus Yesus Kau terbaik Yesus Kau Termanis Di dalam Hidupku Hidupku Kau tahu hatiku Tuhan Kau tahu hatiku Tuhan Kau tahu hatiku Atiku Kau tahu hatiku Tekstapa